Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Aryobi Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan Amin ya robbal alamin Terima kasih kepada teman-teman yang telah support dan dukung channel ini Insya Allah channel ini bermanfaat untuk semuanya Baik teman-teman pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki lampu CFL teman-teman Ini seperti di hadapan saya ini ada dua buah lampu CFL Yang satu bermerek Philip Tornado Yang satu bermerek Neolight kalau tidak salah teman-teman Sama-sama mempunyai daya 15W Baik teman-teman karena saya pernah pada video-video saya yang lalu pernah sering memperbaiki merek Philip Pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki lampu CFL yang berdaya 15W Menurut CFL yang berbentuk spiral Kita akan coba perbaiki bersama-sama teman-teman nanti kerusakannya seperti apa Lampu ini mati total Kita akan coba terlebih dahulu teman-teman Karena saya juga belum pernah memperbaiki jenis lampu CFL yang bermerek Neolight ini Nanti apakah kerusakannya bagaimana kita akan coba perbaiki bersama-sama Baik teman-teman kondisinya mati total Memang secara fisik sepertinya Ini sudah casingnya sudah pada gosong Oke tidak masalah teman-teman Daripada lampu ini dibuang Kita akan coba perbaiki Barangkali nanti kita bisa memanfaatkan kembali Oke teman-teman Untuk memperbaiki lampu ini tentunya kita harus membongkar teman-teman Karena Ini kerusakannya mati total Jadi mau tidak mau kita harus membongkar Langkah yang pertama kita akan bongkar di bagian ekornya terlebih dahulu teman-teman Jadi kita harus membongkar di ekornya dulu Kita tidak usah membongkar di bagian filamennya teman-teman Kita cukup di bagian ekornya belakang Oke seperti ini dari belakang dulu Kita akan cari cara yang paling mudah Apalagi bagi pemula yang ingin mencoba belajar Mungkin bisa mengikuti cara seperti ini Ini sudah berhasil kita keluarkan teman-teman Penutupnya kita lantas Membuka Dratnya ini teman-teman bisa menggunakan tang atau badut Karena kita bukan bengkel Jadi kita tidak mempunyai alatnya Dengan menggunakan tang atau bengkel Cukup seperti ini kita putar saja Oke sangat mudah sekali teman-teman Oke sudah terbuka Oke seperti ini penampakannya Jadi ada dua buah kabel ini Yang satu Yang warna merah ini Ini juga terhubung ke listrik sedangkan yang Hitam ini juga Tapi di hitam ini disini ada Resistor Atau namanya FR Sebagai pembatas Ataupun Sebagai sekring Oke kita akan Bungkar terlebih dahulu Untuk membongkarnya Teman-teman Cukup menyediakan Obengmen Seperti ini Kita jugil Oke teman-teman Sampai bunyi klik Seperti itu Belum bisa Agak susah sekali ini teman-teman Oke sudah Terbuka teman-teman Langkah yang pertama Karena ini mati total Jadi yang harus kita perhatikan Yaitu di bagian Fuse-nya Di bagian fuse Seperti ini teman-teman Ini adalah Resistor Fuse Atau FR Ini di dalamnya Seperti ini Jadi resistor Yang nilainya Kurang lebih Antara 10 Ataupun 20 ohm Yang jelas di bawah 200 ohm Karena ini mati total Teman-teman Jadi Langkah yang pertama Kita cek Terlebih dahulu Di bagian FR-nya ini dulu Sebelum kita Menceking bagian lain Karena ini Salah satu penghubung Yang ke Listrik Atau tegangan listrik Untuk mengetahui Kerusakan FR ini Teman-teman cukup Menyiapkan Multitester digital Ataupun analog Tapi kalau teman-teman Digital akan lebih mudah Nanti akan menunjukkan Pergerakan yang jelas Kita pilih Skala ke 200 ohm Seperti saya katakan tadi Bahwasanya nilai FR Kebanyakan Di bawah 200 ohm Oke Seperti ini Teman-teman Lantas kita Akan Coba Cek Cara Mengceknya Gampang sekali Kita tinggal Hubungkan Probe Sama Negatif dan Positif Kita hubungkan Kedua buah kaki ini Tapi ini kita akan Buka dulu Biar terkelupas Karena ini Dilindungi oleh Isolator Fungsinya sebagai Isolator Fungsinya sebagai Untuk Menghindari Shot Maka dibungkus dengan Isolator ini Dan fungsinya juga Sebagai Ceng Karena arus yang Masuk ke sini Melalui Resistor ini Tetap akan Menghantarkan Panas Jadi dilindungi Agar awet Kita akan Coba Teman-teman Kita pilih Skala 200 ohm Oke Kita akan Coba Apakah Menunjukkan Angka Bentar Oke Ternyata Tidak Menunjukkan Angka Sama Sekali Teman-teman Oke Berarti Memang FR ini Putus Oke Untuk Karena Kita Tidak Mempunyai Pengganti Teman-teman Misalkan Teman-teman Di rumah Tidak Semuanya Mempunyai Pengganti Atau Mungkin Kanibalan Saya akan Memberikan Trik yang Cepat Yaitu Dengan Menggunakan Kawat Ataupun Kabel Untuk Menjamber Agar Resistor Ini Bisa Terhubung Tapi Fungsinya Hanya Sebagai Fuse Tidak Sebagai Pembatas Saja Teman-teman Cukup Menyiapkan Seperti Ini Teman-teman Bisa Kabel Bisa Ataupun Mungkin Dengan Kawat Semacam Ini Kalau Kita Kawat Kita Tidak Perlu Mensoldier Kita Cukup Melingkarkan Saja Sudah Bisa Oke Kita Akan Coba Pasang Teman-teman Kita Seperti Ini Kita Karena Kawat Jadi Kita Tidak Perlu Soldier Biar Cepat Intinya Kita Menghubungkan Kedua Kaki Agar Terhubung Karena Tadi Putus Kita Akan Potong Juga Di Bagian Sini Oke Kita Sudah Kelupas Ini Bagian Yang Tadi Kita Lubang Kita Akan Hubungkan Teman-teman Dengan Cara Melilitkan Kita Isolatornya Kita Akan Tutup Kembali Biar Aman Oke Teman-teman Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Intinya Kita Hanya Menghubungkan Kedua Kaki Karena Terputus Kita Akan Hubungkan Seperti Ini Cukup Mudah Sekali Teman-teman Apakah Ini Berbahaya Menurut Saya Sepertinya Tidak Berbahaya Teman-teman Cuman Driver Ini Tidak Bisa Terlindungi Dengan Baik Oleh FR Ini Karena Ini Fungsinya Sebagai Pembatas Juga Sebagai Fuse Karena Ini Dianggap Tidak Ada Fusenya Jadi Kalau Tegang Harus Masuk Ke Driver Cara Langsung Jadi Tidak Ada Security Kalau Menurut Cimat Kami Memang Sebaiknya Diganti Tapi Kalau Memang Tidak Punya Kita Bisa Menggunakan Cara Seperti Ini Kita Akan Coba Teman-teman Kita Akan Pasang Oke Teman-teman Ini Dulu Kita Pasang Seperti Kita Tadi Melepas Kita Akan Coba Apakah Berhasil Oke Berhasil Teman-teman Jadi Putusnya FR FR Tadi Atau Bisa Dikategori FR Putus Ataupun Sudah Lemah Jadi Dia Tidak Bisa Mengantarkan Tegangan Listrik Akhirnya Membuat Lampu Ini Mati Total Jadi Sangat Mudah Sekali Teman-teman Jadi Seandainya Teman-teman Menjumpai Lampu Baik Itu LED Ataupun CFL Baik Itu Yang berbentuk Spiral Ataupun Jari Langkah Yang pertama Seperti tadi Teman-teman Kita Cek Dulu Di Bagian FR Itu Yang Paling Penting Karena Dia Akan Menghubungkan Ke Sumber Tegangan Jika Itu Putus Maka Arus Tidak Akan Masuk Sehingga Driver Tidak Bisa Menyalakan Neon Ini Demikian Teman-teman Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatullahi Bermanfaatullahi